Intro Bagi para pelumbian sekalian, jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti tanker kulit Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergisiran tulang itu terjadi Intro Halo Kolumbian, sempat kenalkan, saya Dr. Neisha Priandari yang merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Kolumbia Asia BSD Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai diagnostik kanker paru Intro Oke, untuk gejala awal yang menunjukkan kanker paru bisa batuk ya Batuk bisa batuk darah, kemudian batuk kering atau batuk berdahak Kemudian disertai dengan sak nafas, nyeri dada, dan keluhan sistemiknya yaitu bisa penurunan berat badan Demam juga kadang-kadang timbul, seperti itu Oke, untuk diagnostik kanker paru di Rumah Sakit Kolumbia Asia ini sama seperti umumnya ya Jadi pertamanya dari klinis dulu, klinis merupakan yang tadi gejalanya batuk, kemudian disertai penurunan berat badan Yang apabila diberikan antibiotik tidak perbaikan, atau diberikan obat anti-TB juga tidak perbaikan Kemudian pemeriksaan fisik Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, yaitu fototoraks Nah, kalau misalkan sudah terlihat adanya nodul atau tumor, maka dilanjutkan dengan CT scan Kemudian diagnostik pastinya yaitu dengan melakukan tindakan bronkoskopi Oke, untuk X-ray itu sebenarnya menentukan lokasi dari lesinya Jadi kalau misalkan ada nodul atau tumor, biasanya yang terdeteksi dari X-ray dulu Namun X-ray ini tidak bisa untuk menentukan lokasi pastinya Jadi harus dilakukan CT scan sebagai diagnostik lanjutannya Oke, untuk diagnostik dari kanker paru itu ada beberapa Yang pertama adalah untuk yang les invasif ya, pertamanya adalah TTNA TTNA adalah transthoracal needle aspiration Jadi itu biasanya digunakan pada kondisi lesi tumor yang menempel di dinding dada Kemudian untuk selanjutnya ada korbiopsi Nah, korbiopsi ini lebih invasif karena menggunakan jarum Jarum korbiopsi untuk mengambil sampel histopatologi Lalu ada bronkoskopi Nah, bronkoskopi ini atau nama lainnya adalah teropong dada Nah, bronkoskopi ini banyak jenisnya juga Jadi bisa dilakukan bronkoskopi biopsi forceps Kemudian bisa TBNA atau transbronchial needle aspiration Kemudian ada transbronchial lung biopsi atau TBLB Seperti itu Dan juga ada sikatan biopsi Oke, untuk tingkatan atau stadium kanker paru itu Kita menggunakan staging namanya TNM Jadi TNM itu adalah kalau Tnya itu adalah tumor Jadi itu ada ukurannya T4 itu lebih dari 7 Nah, kemudian kalau untuk T3 itu biasanya lebih dari 5 tapi kurang dari 7 cm Kemudian T2 itu kurang dari 5 cm, lebih dari 3 cm Nah, untuk T1nya itu kurang dari 3 cm Nah, T1 ini juga dibagi jadi 3 Ada T1A, T1B, dan juga T1C Kemudian yang kedua adalah N N ini adalah penyebaran KGB Jadi kelanjar geta bening Nanti itu dilihat dari CT scan juga Gabaran media signalnya ada atau tidaknya kelanjar geta bening Kemudian yang untuk M itu adalah metastasis Nah, metastasis ini bisa diukur dari yang terdekat sampai yang terjauh Jadi M1 ini dibagi jadi 3 M1A, M1B, dan juga M1C Nah, kalau misalkan untuk yang 1A itu biasanya dekat Jadi seperti FUC pleura, atau FUC perikard, atau ada nodul di parunya Seperti itu Kalau untuk 1B, itu dia biasanya ke organ-organ sekitar Hepar, seperti itu Yang sering itu sebenarnya berhepar ya Kemudian untuk 1C-nya itu lebih jauh lagi Tulang, seperti itu Ya, untuk pasien Kita pertama diagnostik dulu ya Kalau misalkan untuk faktor risikonya itu sebenarnya dibagi jadi 2 Ada yang kelompok A dan ada juga yang kelompok B Kita lihat dulu Kalau misalkan kelompok A itu biasanya dia usia lebih dari 45 tahun Riwayat merokok ya Tapi berarti merokok sudah lebih dari 10 tahun Kemudian pajanan pekerjaan gitu Tapi kalau yang untuk yang kelompok B itu biasanya lebih dari 40 tahun Kemudian dia ada riwayat keganasan di keluarganya gitu Dan juga ada juga riwayat merokok Nah, kedua ini sama-sama mempunyai rahmat krisis faktor risiko kanker paru Nah, ketika sudah ada keduanya Maka kita lakukan LDCT Atau Low Dose CT Scan Nah, untuk menentukan apakah ada nodul atau tidak Pertamanya, kalau memang misalkan ada nodul Maka kita lakukan diagnostik Nah, kalau misalkan gambarnya ternyata gambaran infiltrat atau gambaran TB Maka kita keobati sebagai pasien TB Tapi kalau misalkan tidak ada abnormal atau normal Ya berarti kita observasi 2 tahun kembali dilakukan LDCT lagi Nah, untuk pasien yang sudah tegak jenis Itu berdasarkan anamnesis ya Anamnesis, pemeriksaan fisis, diagnostik Kemudian sudah tegak jenis Maka kita lakukan terapi Nah, tata laksana ini sesuai dengan jenisnya Dan juga stagingnya gitu Kalau untuk stage 1, stage 2 Itu dia masih bisa dilakukan pembedahan Di pembedahan itu nanti akan dilakukan staging lagi Baru ada terapi yang namanya neoajufan Tapi kalau misalkan sudah stage 4 atau stage lanjut Stage 3, B, stage 3, C, atau stage 4 Maka kita lakukan kemoterapi Ada juga radioterapi untuk mengurangi gejala klinis Oke, sekian informasi mengenai diagnosis kanker paru Ya kalau lebih jangan Tetap update informasi terkini bersama dokter Semoga bermanfaat dan salam sehat Sub indo by broth3rmax